dan disini terlihat ya Novia dan juga Jeffrey yang sedang bercanda dan bermain di atas ranjang dan disini terlihat ya mereka begitu asik dan tentunya kita sangat senang ya melihat kebahagiaan mereka berdua semoga saja ini bukan halu ya tentu saja karena kita tahu ya saat ini Jeffrey dan Novia lagi pada ngambek-ngambekan kemudian disini terlihat Mama Astrid yang bertemu dengan Jeffrey ternyata memang ada sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan dan disini terlihat ya Mama Astrid meminta kepada Jeffrey untuk bilang ke Novia supaya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan tapi disini terlihat ya nampaknya Jeffrey justru merasa ini gak adil kalau diselesaikan secara kekeluargaan sementara itu disini terlihat Hakim yang baru pulang dari kerja dan ternyata disini Tami sudah gak marah lagi dan tentunya Hakim sangat senang ya melihat Tami kembali tersenyum dan mereka pun tertawa bersama kemudian disini terlihat Michael yang bertemu dengan Jeffrey dan lagi-lagi disini Michael memfitnah Novia dan tentunya kita sebel banget ya pekerjaannya Michael ini hanya terus mengadu domba Jeffrey dan juga Novia bahkan disini Michael malah berkata seperti ini Novia menolak 100 juta karena Novia takut Jeffrey malah kemudian disini terlihat ya Jeffrey yang akhirnya pergi ke rumah Pak Ben dan tentunya sangat bagus ya nasehat dari Pak Ben ini dan tentu saja harapan kita Jeffrey mendengar nasehat dari Pak Ben dan kemudian bertanya kepada Novia langsung apakah benar yang dikatakan oleh Michael ya semoga saja benar-benar ya Jeffrey bertanya sama Novia biar semuanya clear dan gak ada salah paham soalnya kalau salah paham terus penonton juga capek melihatnya bahkan banyak yang sudah mulai sembunyi di goa di goa apaan ya simak kelanjutan tanggir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetron ku terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati